Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Spekta. Bahasan kita kali ini menyederhanakan perkalian bentuk aljabar. Ini part kedua. Pada part kedua ini kita akan membahas 6 buah contoh soal. Kita langsung ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama. 5 dikali dalam kurung 2x ditambah 3. Oke kita kerjakan di bawah sini. Sama dengan. Perhatikan cara mengerjakannya. 5 yang ada di luar kurung kita kalikan dengan semua suku yang ada di dalam kurung. Di dalam kurung ini ada 2 buah suku. Ini suku pertama dan ini suku kedua. Oke? Oke perhatikan. Jadi 5 ini kita kalikan dengan 2x. Kemudian 5 ini kita kalikan lagi dengan 3. Bisa ya? Oke kita kalikan saja. 5 dikali 2x kita peroleh 10x. Di sini 10x. Selanjutnya 5 dikali 3 kita peroleh 15. Di sini ditambah 15. Sangat mudah ya? Oke lanjut ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2. Negatif 4 dikali dalam kurung x ditambah 1. Oke kita kerjakan di bawah sini. Sama dengan. Seperti tadi, cara mengerjakannya. Negatif 4 ini kita kalikan dengan semua suku yang ada di dalam kurung. Di dalam kurung ini ada 2 buah suku. Ini suku pertama dan ini suku kedua. Jadi negatif 4 kita kalikan dengan x. Kemudian negatif 4 ini kita kalikan lagi dengan 1. Oke? Oke kita kalikan saja. Negatif 4 dikali x kita peroleh negatif 4x. Di sini negatif 4x. Selanjutnya negatif 4 dikali 1. Negatif 4 dikali 1 kita peroleh negatif 4. Di sini negatif 4. Negatif atau kurang sama ya? Jadi kita peroleh hasil negatif 4x dikurang 4. Sangat mudah. Oke lanjut ke contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 3. Dalam kurung 2 dikurang 5x dikali 6. Oke kita kerjakan di bawah sini. Sama dengan. Oke. Cara mengalikannya. Perhatikan. 6 yang ini kita kalikan dengan semua suku yang ada di dalam kurung. Di dalam kurung ini ada 2 buah suku. Ini suku pertama dan ini suku kedua. Oke. Jadi 6 ini kita kalikan dengan 2. Kemudian kita kalikan lagi dengan negatif 5x. Atau dibalik juga bisa. Perhatikan. 2 kita kalikan dengan 6. Kemudian yang ini lagi negatif 5x kita kalikan dengan 6. Sama saja ya. Oke kita kalikan saja. Yang pertama 2 dikali 6. Kita peroleh 12. Di sini 12. Selanjutnya negatif 5x dikali 6. Kita peroleh negatif 30x. Di sini negatif 30x. Ingat negatif atau kurang sama saja. Jadi kita peroleh hasil 12 dikurang 30x. Sangat mudah ya. Oke lanjut ke contoh soal nomor 4. Contoh soal nomor 4. Dalam kurung x dikurang 2 dikali negatif 4. Oke kita kerjakan di bawah sini. Sama dengan. Seperti tadi. Cara mengerjakannya. Negatif 4 ini kita kalikan dengan semua suku yang ada di dalam kurung. Di dalam kurung ada 2 buah suku. Ini suku pertama dan ini suku kedua. Jadi negatif 4 ini kita kalikan dengan x. Kemudian kita kalikan lagi dengan negatif 2. Atau kita balik. Yang pertama x kita kalikan dengan negatif 4. Kemudian negatif 2 ini kita kalikan dengan negatif 4 juga. Sama ya. Oke kita kalikan saja. Yang pertama x dikali negatif 4. Kita peroleh negatif 4x. Di sini negatif 4x. Selanjutnya negatif 2 dikali negatif 4. Kita peroleh positif 8. Di sini positif 8. Jadi hasilnya negatif 4x ditambah 8. Bisa ya. Oke lanjut ke contoh soal nomor 5. Contoh soal nomor 5. Negatif di dalam kurung negatif 9x ditambah 7. Oke kita kerjakan di bawah sini. Sama dengan. Oke perhatikan. Ini di luar kurung ada tanda negatif. Tapi angkanya tidak ada. Kalau tidak ada angka seperti ini. Angkanya adalah 1. Oke. Biasanya angka 1 tidak dituliskan. Jadi di sini itu nilainya adalah negatif 1. Oke. Jadi negatif 1 ini kita kalikan dengan semua suku yang ada di dalam kurung. Di dalam kurung ini ada 2 buah suku. Yang pertama. Yang ini. Yang kedua. Yang ini. Jadi negatif 1. Yang ini kita kalikan dengan negatif 9x. Kemudian kita kalikan lagi dengan 7. Oke. Oke kita kalikan saja. Negatif 1 dikali negatif 9x. Kita peroleh 9x. Di sini. 9x. Selanjutnya. Selanjutnya negatif 1 dikali 7. Kita peroleh negatif 7. Oke. Sekali lagi. Negatif atau kurang sama saja. Oke. Kita peroleh hasil. 9x dikurang 7. Sangat mudah ya. Oke. Lanjut ke contoh soal nomor 6. Contoh soal nomor 6. 2 per 3 dikali dalam kurung 9y ditambah 6. Oke. Kita kerjakan di bawah sini. Sama dengan. Seperti tadi. Cara mengerjakannya. 2 per 3. Yang berada di luar kurung. Kita kalikan dengan semua suku yang ada di dalam kurung. Oke. Jadi. 2 per 3 ini. Kita kalikan dengan suku pertama. Kemudian. 2 per 3 ini. Kita kalikan lagi dengan suku kedua. Oke. Oke. Pertama. 2 per 3 dikali 9y. Oke. Kita kalikan. Di sini saja. 2 per 3 dikali 9y. Sama dengan. 2 dikali 9y. Kita peroleh 18y. Di sini. 18y. Per 3. Sama dengan. 18 dibagi 3. Kita peroleh 6. Jadi jawabannya. 6y. Di sini. 6y. 6y. Selanjutnya. 2 per 3 dikali 6. Oke. Kita kalikan di bawah sini. 2 per 3. Dikali 6. Sama dengan. 2 dikali 6. Kita peroleh 12. Per 3. Sama dengan. 12 per 3. Atau 12. Dibagi 3. Kita peroleh 4. Jadi. Di sini. Ditambah. 4. Jadi. Kita peroleh hasil. 6y. Ditambah 4. Sangat mudah ya. Oke. Ini mudah. Tapi jika masih ada yang ingin ditanyakan. Cantumkan dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh.